selamat menikmati beberapa tips yang kalian harus tahu yang pertama yaitu yang jelas pakan atau menu harian kemudian yang kedua adalah cara perawatannya, hariannya seperti apa sebenarnya cucak jengkot itu tidak ribet guys ini kan jenis burung cucak ya jadi seperti umumnya yang penting dia ada buah bisa pisang, bisa apel ataupun buah yang lain yang rasanya dia suka guys oke, untuk perawatan harian yang jelas untuk cucak jengkot itu teman-teman juga jangan terlalu dimanja ya, artinya dia dirawat seperti umumnya burung jangan dimanja-manja banget misal makanan buahnya harus apel atau pisang kepok tiap hari enggak, caranya enggak seperti itu jadi kalian biasakan untuk memberikan menu makanan yang bervariasi misal biasanya pisang itu habisnya dua hari ya guys misal kalian ke pasar enggak ada pisang kepok atau toko pakan enggak ada pisang kepok betulan disitu ada pisang Singapura atau pisang yang lainnya itu bisa digunakan dimanfaatkan aja jangan monoton selalu pisang kepok iya memang kelebihan dari pisang kepok itu di kotoran terutama itu enggak 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 istilahnya enggak enggak lunak ya lebih keras tapi kalau kita biasakan menggunakan pakan yang selalu monoton ketika makanan itu habis atau menu itu habis tentu dia juga enggak akan begitu gacor guys nah misal punya saya punya saya itu enggak pernah saya kok memakai pakan yang monoton misal saya pakai pisang kepok enggak guys disini saya pakai pisang murlin ya atau pisang Singapura ya biasanya malah justru jarang saya pakai pisang kepok disini nah kemudian untuk untuk pakan guys selalu sediakan fur fur itu sebagai penolong apabila bisa pisang atau buahnya habis jadi mereka tetap aman guys nah furnya kalau saya pakai top song top song warna kuning kemudian yang penting itu air air selalu sediakan yang cukup artinya apa si burung jinggot atau sucak jinggot ini ini merupakan burung yang tipenya dia kalau di alamnya di habitatnya itu saya mengamati dia berada di daerah yang dingin guys jadi ketika kita ditaruh di rumah rumah kalian itu notabene suhunya pasti akan lebih hangat daripada suasana di habitat aslinya untuk itu dia miliki ciri apa minum yang lumayan banyak guys mungkin teman-teman kalau yang sibuk itu bisa mengecek airnya setiap kurang lebih dua hari sekali jangan lebih dari itu nanti takutnya airnya kering lalu burung kalian mati guys nah kemudian untuk pakan efnya kalau dia suka jangkrik maka satu hari itu dikasih jangkrik dua guys cukup pagi saja nah kemudian kalau saya ini kebetulan dia kurang suka jangkrik jingkrik jingkrik informasi saja burung ini saya dapat dari kabupaten terenggala ini lokal dari kabupaten terenggala dan ini pemeliharaan dari anak-an ya guys dia yang punya itu dapat langsung anak-an dari hutan dan ini kebetulan betina guys kemudian kalau saya pakai ini guys saya pakai ulat hongkong nah perhari saya pakai enam enam ekor ulat hongkong tapi saya pilih yang masih muda ini kita kasihkan ini berfungsi untuk meningkatkan stabilitas berai kemudian kalau teman-teman ada yang tanya oh mungkin nanti katarak atau bulunya rontok kalau pakai ulat hongkong enggak guys jadi ulat hongkong ini harus kita berlakukan terlebih dahulu jangan kita beli langsung kita kasihkan ini ulat hongkong itu caranya harus kita pakan kita pakan dengan apel atau pisang atau bisa kita kasih makan dengan ini kunyit kunyit kenapa demikian kalau teman-teman menemui kasus si burung ketika makan ulat hongkong nanti akan rontok bulunya atau mungkin bisa jadi dia kepanasan atau stroke atau gimana itu karena ulat hongkong ini ketika kita beli itu biasanya dari tengkulak nya itu dikasih makan fur fur nya pun fur yang terkadang bisa saja fur yang sudah expired karena hanya untuk makan ulat akhirnya apa ketika dicernak oleh burung akhirnya dia tidak bisa bermanfaat sesuai harapan kita kalau ini saya cukup kasihkan di fur nya jadi dia ulatnya juga makan fur fur ini kalau mungkin tidak habis artinya tidak akan mati cukup kasih lama saja berhari tapi insyaallah habis kalau 6 hari jadi maaf kalau sehari 6 ekor habis aman jadi toh warnanya juga mengkilat bagus tidak ada masalah apapun kemudian untuk perawatan selanjutnya yaitu dengan cara kerambah teman-teman bisa melihat di video kerambah setelah ini nah itu dia sangat suka dengan kulit hongkong terutama yang masih masih putih seperti itu kita lihat biar dia makan guys perawatan harian seperti ini ini gacornya luar biasa ini saya punya dua jantan sama betina episode berikutnya ini nanti saya akan membahas perbedaan si cuca jingkot jawa ini jenis endemik jawa yang jantan dan betina itu mungkin bisa jadi referensi teman-teman ketika hendak mau melaksanakan penangkaran atau budidaya atau breeding ya guys bisa dilihat ya ini betina saya habis ini nanti saya buatkan video perbedaan cuca jingkot jantan dan betina ini pulau perawatan cuma seperti ini tiap hari tidak pernah saya manja malam juga tidak saya kerobong saya biarkan karena kalau cuca jingkot itu kalau malam biasanya malah gacor dia tidak mungkin makan apa kupu putih yang malam ya mungkin kalau daerahnya pinggir sawah tapi saya di pinggir gunung ini insya Allah aman selama ini juga tidak pernah saya kerobong tetap aman guys ini salah satu apa ya menurut saya cucak jingkot yang pernah saya punya dengan kualitas yang luar biasa justru perawatannya simple dulu-dulu saya juga bingung perawat cucak jingkot yang bagus seperti apa ternyata perawatannya simple banget ya guys cukup dengan cara yang seperti ini cucak jingkot sudah gacor cucak jantanya sudah manggil-manggil teman-teman bisa melihat episode kalau di kerambah saya jingkot seperti apa di video berikut ini ya guys tetap saksikan oke terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton